Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geser dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan mereview dan juga men-share sebuah firmware OpenWrt yang dibuild oleh Bang Wawan ya temen-temen jadi firmware ini kalian bisa uji coba di STB di tipe B860h versi 1 ataupun versi 2 dan juga di tipe HG680p versi yang RAM 1 ataupun RAM 2 GB ya silahkan dicoba untuk link downloadnya admin akan tampilkan di video jadi jika kalian mendengar ada bunyi seperti ini maka itu linknya sudah tampil dan link tersebut itu murni langsung dari si pembuil firmware ini ya temen-temen seperti itu ya Oke lanjut saja temen-temen disini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini karena ini menggunakan tema argon dan untuk username nya itu menggunakan root dan untuk passwordnya itu juga root ya temen-temen Oke dan untuk tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ini menarik ya untuk ditampilan dashboardnya karena disini ada traffic monitoring yang dimana ini adalah status eh status dari speed internet kita seperti upload dan downloadnya seperti itu ya dan disini juga ada kalian bisa non aktifkan downloadnya ataupun non aktifkan uploadnya seperti itu kurang lebih dan disini ada eh checking nah ini adalah status untuk koneksi internet kalian ya seperti itu ya Nah jika menunya checking seperti ini berarti bertanda bahwasannya emu apa namanya OpenWRT kalian itu enggak terkoneksi dengan internet ya seperti itu Nah jika disini ada koneksi internet maka disini akan muncul tulisan connected ya Oke kita refresh ini punya admin yang oke disini berubah disconnect kita tunggu Hai kita disini checking kita cek di net of interface dulu ya temen-temen sorry ya kalau berisik ya karena itu suara anak admin ya lagi guyon oke oke kita cek Hai disini untuk USB nolnya belum ke detek ya Hai masih belum ke detek oke kita coba hubungkan lagi oke ini kita cek nah ini sudah ke detek dan kita coba cek disini untuk dashboardnya kita refresh nah disini sudah berubah statusnya menjadi connected oke dan disini adalah user disini ada dua ya dan disini juga Hai sudah ditampilkan i-q address state drain network interface disk disk ini untuk eh kenapa namanya ya ini di sini disini menampilkan internal dari memerikita yang dibuat untuk booting ataupun jangin sudah terinstall Lform DRT karena disini admin menggunakan flash disk maka disini juga kedeteknya yaitu 14 gigabyte dan disini flash disknya yaitu sun disk ultra seperti itu ya oke dan disini juga ada network config untuk network config ini untuk brown band dial up ini untuk modem rakitan ini router dan bypass router silahkan kalian bisa uji coba sendiri lalu disini ada intranet configuration lalu ada dns server juga ya seperti itu dan disini juga menampilkan docker lalu dibawahnya itu menampilkan sistem yang dimana ada cpu, memory usage model, firmware, kernel, up time dan local time oke jadi untuk dashboardnya kurang lebih hanya menampilkan ini saja lanjut ke menu status di overview itu menampilkan status di tampilan tema argon seperti ini ada disini juga sudah di install internet connected juga lalu untuk open flashnya disconnect ya karena memang tidak dijalankan dan ini model amplogic s905x lanjut kita ini menggunakan framework open word versi 23.05.4 dan karenanya 6.1 titik titik 100 lebih disini juga menampilkan temperatur cpu load memory storage dan port status dan yang lainnya ya seperti biasa ya lalu kita cek di menu nya disini ada routing ada firewall disini menggunakan firewall 4 ada log viewer processing base 64da di ini juga dimasukkan ada net monitor namun disini untuk bawahnya ini kayaknya gambarnya tidak upload ya ataupun boot drop jadi tidak masalah tidak tidak menghilangkan fungsi dari net monitornya ya dan disini untuk modemnya keadaan perlu setting juga biar tampil disini ya lalu ada real graphics mobile service disk service dan traffic monitor release rank oke lalu kita ke menu system di system disini kita cek disini untuk remanya itu ada dua ada argon dan alpha OS jadi kita lihat nanti ya untuk general setting untuk waktunya ini sudah terupdate ya lalu ada administration software startup ya seperti biasa ada dismeng ada armlogic service juga bagi kalian yang ingin menginstall lepon wrt ini di mmc stb itu kalian bisa memanfaatkan fitur ini ya teman-teman lalu disini juga ada alpha config dan juga argon config alpha config tentunya untuk status bar dan argon config ya seperti inilah ya untuk mengganti background dan yang lainnya ya oke ada reboot dan power off lalu kita beralih ke docker oke untuk di docker disini ada configuration oke seperti ini ya global setting disini ada configuration lalu disini ada overview si docker disini docker version itu menggunakan 27.03 api versionnya menggunakan versi 1.46 oke lalu container disini image ya seperti ini network oke volume dan event oke lanjut ke menu service disini ada password 1 nah untuk password 1 disini menggunakan versi berapa kita cek dulu disini untuk passwordnya ini menggunakan versi 4.71 lalu yang lainnya trojan menggunakan 0.10 x-ray version 1.8 singbox 1.93 oke lalu ke password 2 ini kemungkinannya password 2 ini password led ya kayaknya ya kita cek ini versi berapa kayaknya sama cuman disini yang terinstall ini singbox x-ray dan x-ray version singbox 1.93 x-ray 1.8 dan x-ray version versi 2.2.4 oke lalu disini juga disediakan adguard home jadi disini sudah terinstall adguard home juga ya teman-teman oke kita cek di log di manual config ya seperti inilah ya adguard home oke lanjut ke open class disini untuk open class nya sudah menggunakan versi 0.46 0.14 beta ini yang sudah terbaru dan apakah ada config nya kita cek di config manager kosong ya berarti kita harus memasukkan config manual ya seperti itu oke lanjut saja disini ada internet detector kita cek nah ini ya ini kalian bisa kalian bisa tambahkan lagi ini kan yang dibuat di create itu internet dan juga open class nah kalian bisa tambahkan yang lain ya lanjut disini ada bandwidth eh bandwidth bandwidth ya sorry bandwidth monitor oke normal dan disini ada terminal disini tulisannya open wrt oke sip ya lalu kita ke nas disini nas itu ada tool smart ya yaitu dari kepanjangan ini ya self monitoring analysis and reporting teknologi oke admin belum pernah mencoba tool ini ya bagi kalian yang sudah pernah mencoba silahkan komen di bawah lalu disini ada area 2 dan bagi kalian yang suka sorry yang suka mendownload file kalian bisa menggunakan tool ini biar kalian gak menggenggu di device kalian seperti handphone dan laptop nanti kalian download selama stb open wrt kalian masih hidup maka downloadnya juga masih berjalan dan internetnya juga selagi masih ada ya teman-teman ataupun selagi masih ada koneksi internet jadi downloadnya berjalan nanti file-nya kalian tinggal pindah saja dari flash disk jika kalian ingin menempatkan file downloadnya ke flash disk seperti itu lalu disini ada tini file manager dan ini punya bang hilman maulana kalau gak salah ini lalu disini ada hdd idl oke dan ada network share ini sambal versi 4.18.8 admin jujur belum pernah mencoba ini bagi kalian yang sudah mencoba silahkan komen oke lanjut ke modem disini ada sudah terinstall rakitan manager juga dengan versi masih 0.32 beta lalu ada band config internet seperti biasa modem info koneksi monitor lalu kita coba cek di network interface disini yang sudah disediakan yaitu usb 0 ataupun thread ring untuk pengguna handphone yang dijadikan modem lalu ada one disini entah ini eth1 atau enggak kita cek oh ini untuk pengguna modem rakitan ya teman ini untuk pengguna modem rakitan jadi disini kalian bisa ngeting apn nama dan yang lainnya protokol tipe nah ini ya oke seperti itu ya untuk eth1 belum ada jadi kalian bisa memasukkan sendiri ya untuk eth1 lanjut network grid nah ini untuk yang barusan ya router seperti ini dhcp client epistatic lalu ada routing bypass nah ini admin belum pelajari ya oke lanjut saja ada network port seperti ini routing dhcp ndns diagnostik diagnostik ada speed test juga dan ada firewall oke jadi fitur-fiturnya seperti itu oke admin lupa ya kita akan cek tampilan argon ya sorry alpha sorry jadi kita coba cek di tampilan alpha time nya oke seperti ini ini masih menggunakan alpha time versi 3.95 ya dan kita coba gandikan dengan dashboard ya seperti ini ya sayangnya ini gak ngikut ya si dashboardnya coba ini transparan juga lebih keren ya kayaknya oke seperti itu saja ya teman untuk video reviewnya dari firmware open wrt yang dibuild oleh bang wawan ini ya oke sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya dan ya seperti inilah video reviewnya oke sekian dari saya semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat selamat